kemarin Den Bagus Reco nanya ke saya gimana kualitas DPR nya udah saya pernah tunjukin sih ke Den Bagus juga kira-kira sekali lagi ini saya tunjukkan kira-kira beginilah Den Bagus kalau yang kecil ini ya yang kecilnya DPR nya kalau yang gede itu pakai ini ya HD nya gitu dan pengalaman saya kalau pakai mikro ini micin gitu aman-aman aja dia pakai saya ditaman santai-santai aja cuman dia range-nya enggak begitu jauh gitu nih kalau buat roll flip bisa cuman lupnya itu harus agak jauh dan jadi nggak bisa ini nggak bisa kayak lima yang biasa kese pakai itu saya disini aja nih saya juga heran pasti sini saya lo sinyal gitu ya udah enggak papa saya terusin pakai lima inci saya aja gitu saya seneng sharing disini karena saya berkeyakinan sharing itu caring gitu eh berbagi adalah bentuk kepedulian kita saya menunjukkan kepada teman-teman bahwa apa yang saya sharingkan itu memang saya lakukan saya apa adanya aja saya enggak enggak dibuat-buat gitu saya frame saya rusak patah FC seks bakar ya saya tunjukkan ada di video saya silahkan lihat aja saya malah pernah kehilangan GoPro GoPro session saya hilang sampai ketemu padahal memori kartunya 200g itu ya biarin aja gitu jadi yang pertama saya yakini kenapa saya enjoy sharing karena yang pertama itu bentuk kepedulian gitu ya saya juga sama lah ngerasain kayak Anda premium apa namanya drone saya pada hilang rusak gitu yang kedua saya meyakini bahwa di depan manusia itu enggak ada yang bener kok semua tuh salah kita begini salah begitu salah di depan manusia itu begitu dan saya berkeyakinan bahwa nanti apa yang saya upload itu nanti kalau yang jelek jadi koreksi gitu jangankan yang jelek yang bagus tadi koreksi gitu dengan begitulah saya bisa terus berkembang bisa terus belajar gitu karena memang ya dengan cara sharing lah kita kan diajarkan jadi apa namanya diajaran agama juga agama apapun mengajarkan untuk sharing kok karena itu bentuk kepedulian dan dengan cara itu kita bisa terus belajar bersama gitu saya juga menyadari bahwa kondisi sekarang ini kita sulit apalagi semenjak pandemik ya kita banyaklah masa kesulitan-kesulitan tapi saya meyakini bahwa untuk kondisi kita di Indonesia itu kan mayoritas penduduk kita itu pendapatannya harian kalau kita enggak usaha wah repot kita keluarga kita mau makan apa gitu kita harus tetap usaha dalam kondisi sulit apapun gitu itu penting banget gitu tadi saya mau masuk ke lubang ini dulu nih lubang gorong-gorong anggap aja masuk ke lubang banyak bocah atau jatuh jatuh berani kayak begini nih kalau berani kayak begini nyohor kali-kali ya selanjutnya intinya saya sampaikan bahwa dalam kondisi sulit apapun kita terus usaha itu yang penting ya usaha jujur dan lawan arus kita memang saya merasakan sendiri bahwa kondisi sekarang susah banget loh nyari orang jujur mula laki mau perempuan sama aja pada ini pada banyak kamu pelase gitu saya udah ada di video yang sebelumnya mungkin Mbak Dep juga lihat ya kayak rating rating ke kanan beloknya ke kiri ngomong A kenyataannya B rajin ibadah tapi ngebohongin orang ah udahlah pokoknya kondisi sekarang kita nggak bisa ini nggak bisa terjebak dalam tepo-tepo bukan tipe-tipe ya pokoknya gitu maaf kalau bahasanya kurangin ya kira-kira begitulah kita harus makin jeli makin pinter dan sedapat mungkin kita jujur minimal ke diri kita sendiri aja kita jujur gitu kalau ke orang lain mungkin kalau sekiranya jujur tuh bahaya ya nggak papa kita diem tapi jangan suka ngebohongin orang karena itu jelek lah dosa itu kali-kali dosa sama urusan Tuhan ya cuman kalau yang saya yakini yang kata Abu Bakar Siddiq bahwa yang paling berharga dalam hidup kita itu kejujuran kok segala semua manusia itu punya hal yang berharga dalam hidupnya semua manusia tanpa kecuali termasuk anda saya sepanjang kita menyampaikannya dengan jujur masalahnya yaitu tadi kita perlu memilah kira-kira mana nih omongan yang kira-kira jujur mana yang kira-kira ipul ya ya gitulah kita perlu-perlu banyak memilah pinter-pinter kita aja untuk menerjemahkan bahasa orang yang penting kita berusaha jujur kalau kita berusaha jujur kalau saya sih apa namanya dengan apa adanya saya merasa nggak khawatir soalnya saya inget kayak Rachel Mariam Rachel Mariam dulu saya nonton waktu video sabun ya kan mungkin Om Jakra juga nonton kali saya senang ya jelek kan tapi eh maksudnya itu perbuatan yang nggak bagus gitu nggak boleh contoh Mbak Depi cuman pada waktunya dia mencalonkan jadi angkota DPR juga orang memaafkan kok santai-santai aja gitu kalau saya udah kagok edan bodo amat yang penting seadanya aja orang mau seneng mau nggak mau dislike video juga silahkan silahkan aja yang penting saya seringkan apa adanya apa yang saya alami kira-kira-kira begitulah awesome